Purpose-nya adalah tetap berkarya supaya karyanya nambah nilai buat kehidupan orang lain. Itu purpose-nya. Dia punya area yang jelas, dia gak cuma sekedar ikut-ikutan. Mau lagi rame, mau lagi enggak, dia akan tetap nge-rap, dia akan tetap bikin musik yang bagus, dia akan tetap bikin karya yang bermakna. Tadi udah sempat dijelaskan, kalau di awal kita berpenghasilan, katakan seorang musisi, oke sebaiknya ada setup yang tadi diberikan masukan oleh Bro Shakoji. Dari pengalaman Bro Shakoji sendiri, dari awal berkarir semenjak tahun 2000-an gitu ya, semua income yang diperoleh itu biasanya gimana sih manage keuangannya, Bro? Karena gini, kebetulan pendengar dan pembaca tagar.id ini, kita banyak juga dari milenial anak-anak muda yang sekarang mulai, mulai investasi lah gitu, atau financial planning. Kita tidak bicara di sini harus sesuatu yang wah atau yang sukses, tapi kita percaya pengalaman hidup orang itu kan beda-beda ya. Ada turun naiknya. Kita nggak cuma bicara sesuatu yang ketika mungkin boom, bagus nih albumnya, dapat income besar. Tapi sepanjang sepengetahuan atau sepengetahuan kita, kalau nggak salah ada juga album-album dari Bro Shakoji yang mungkin tidak pecah gitu ya. Contoh di 2005, kalau nggak salah yang Shakoji sama Musik Hati. Ya bahkan ada di media kita sempat kutip itu, dikatakan lumayan impact-nya, dampaknya lumayan berat di keluarga Bro Shakoji. Udah nikah ya waktu itu ya, kalau nggak salah ya. Itu bisa di-sharing nggak pengalamannya untuk... Saya yakin di luar sana banyak yang baru memulai karir mungkin gitu kan. Apa sih sebenarnya yang perlu dipelajari gitu? Memang buat semua orang yang memulai karir, pastinya ada proses. Maksudnya kita nemu satu momen di mana kita punya pijakan, orang notice sama kita, tapi kan trend selalu berubah. Trend selalu berubah. Nah, yang bisa di-share di sini adalah, kalau kita memang konsisten dengan apa yang kita suka, pasti kita akan menemukan audiens kita sendiri. Cuman permasalahannya biasanya banyak orang-orang yang bekerja atau bikin konten kreatif, mereka selalu berusaha mencari atensi supaya orang notice mereka terus. Tapi nggak nyari esensi dari kenapa mereka harus berkarya. Intinya mereka selalu cari makannya, cari makannya, cari makannya terus. Tapi lupa cari maknanya. Bisa di-perdalam maknanya itu maksudnya gimana? Maknanya, purpose-nya kenapa kita mau berkarya? Apakah kita memang cuma melihat, oh kayaknya jadi rapper seru nih. Oh kayaknya kalau muncul jadi selebgram seru nih. Jadi influencer seru. Yang akan bikin kita tetap bertahan berkarya. Ini kita belum ngomong soal investasi ya. Yang akan tetap bikin kita berkarya, sustain setelah bertahun-tahun adalah kalau kita tahu purpose kita disini mau ngapain. Waktu purpose kita jelas, waktu tujuan kita jelas, kita mau berkarya. Semua langkah yang kita ambil jelas. Bahkan tidak semua langkah harus kita ambil. Kita akan bisa memilih, gue mau lakukan ini karena gue yakin bahwa ini value hidup gue. Dan disitu lama-kelamaan orang akan selalu lihat. Dia konsisten, dia punya area yang jelas. Dia gak cuma sekedar ikut-ikutan. Mau lagi rame, mau lagi enggak, dia akan tetap nge-rap, dia akan tetap bikin musik yang bagus, dia akan tetap bikin karya yang bermakna. Sementara, gak sedikit orang-orang yang di satu sisi mereka pecah, rame, notice orang. Mungkin karena dia bikin lagu yang kontroversial, rapper yang kontroversial, bikin lagu nge-disk orang, ngejelekin orang. Saat itu rame, saat itu rame, semua orang bahas. Tapi saat ini, begitu dia mau bikin sesuatu yang berbeda, karena memang dia gak pegang value yang kuat, gak diingat, atau mungkin gak menghasilkan. Dan akhirnya, memilih untuk mundur. Kayaknya, gue nge-rap gak ada hasilnya. Sebetulnya bukan tidak ada hasilnya, tapi memang tidak ada purpose-nya. Menghasilkan itu akan selalu ada hasilnya, semua pasti ada titik temunya, kalau kita jelas purpose-nya kenapa. Dan memang, naik turunnya itu, itu semua orang alami, itu semua terjadi, tapi yang pasti, yang bisa gue share adalah, mau gue ngasihin duit atau enggak, gue pasti akan tetap nge-rap. Oke. Dan itu yang akan selalu, apa ya, mindset seperti ini itu kayak magnet, yang bikin orang, kalau kita punya purpose jelas, kalau kita punya value yang jelas, itu akan selalu jadi magnet, untuk orang-orang lain, mau kerjasama sama kita. Sementara kalau kita cuma kejar tren, apa yang lagi rame, yaudah saat ini mungkin rame, besok, kalau misalnya enggak rame, biasanya, kalau kita cuma kejar tren, energi kita habis sendiri. Wah ini kayaknya enggak pecah nih, wah ini kayaknya enggak viral. Ah yaudah deh, gue balik lagi deh, ngerjain yang lain. Tapi kalau emang kita suka, mau pecah atau enggak, bikin terus, bikin terus, bikin terus. Eventually, ada yang pecah. Eventually, mungkin ada produk, atau mungkin ada brand lain, yang tertarik kerjasama, karena kita konsisten. Sejalan mungkin values kita dengan brand yang tertarik sama kita, ini mungkin sejalan dan mereka tertarik untuk kerjasama. Oke, oke. Nah. Dari, ya, berarti inti poinnya pertama, konsistensi ya. Konsistensi sama purpose tadi ya. Iya. Nah, konsistensi tadi kan enggak mudah itu bro, untuk dibangun ya. Butuh namanya support system kan. Banyak narasumber kita yang juga mengalami sama seperti Brossakoji, ada turun dan naik juga pastinya. Ya, semua orang lah berkarir ya, dimanapun gitu. Tapi membangun itu semua supaya bisa mensupport kita. Karena, karena saya memonitor banget ya gitu ya, Brossakoji ini kan, banyak rapper di Indonesia, tapi, yang sudah hilang namanya pun banyak gitu. Tapi, lo itu masih, masih konsisten gitu. Memang, mungkin enggak, ngeluarin album, tapi untuk bisa setiap hari, atau setiap dua hari, live gitu kan enggak gampang ya, untuk jaga mood kita kan, untuk konsisten kan. Itu gimana kuncinya itu? Karena purpose-nya udah ketemu. Oke. Purpose-nya adalah begini, secara garis besarnya lah. Purpose-nya adalah, tetap berkarya, supaya karyanya nambah nilai buat kehidupan orang lain. Itu purpose-nya. Jadi, apapun yang dibikin, fokusnya bukan ke, gimana caranya gue selalu dinotis orang. Berapapun orang yang nonton, berapapun orang yang lihat, gue akan tetap bikin terus. Kenapa? Karena gue selalu mikir, cara terbaru, gimana caranya, lagu yang gue bikin, bisa menambah makna, kehidupannya orang. Entah itu ngemangatin orang. Inspirasi orang, bikin orang, jadi kayak, ah gue juga pengen bisa gitu, gue pengen bisa berkarya gitu. Itu. Itu yang bikin, kenapa gue terus berkarya. Enggak, enggak fokus kayak, ah hari ini gue keluarin duit segini, untuk bikin lagu, atau gue bikin video, wah enggak pecah nih. Kayaknya biasanya gue enggak bisa lagi deh, keluarin segitu. Dan, karena itu tadi, banyak orang juga gini, dalam industri musik, ada teman-teman musisi yang, independen, atau yang dibawa sebuah label rekaman. Kadang-kadang lah, waktu kita ada di bawah sebuah label rekaman, kita harus ikut dengan agenda label rekaman itu. Kapan mereka mau rilis. Gantian enggak dengan artis yang lain. Kita mau, kita perlu musik, kita perlu recording, kalau kita enggak punya studio, berarti ikutin jadwalnya mereka, mereka yang tentuin. Oke, bisa ya tanggal segini. Lagu udah jadi nih, album udah jadi, album udah jadi tahun lalu, kita baru mau rilis kapan, karena semuanya kembali lagi, ke timingnya dari label rekaman. Iya. Dari tahun 2008, sampai ke sini, tadi ada dua album yang disebut ya, yang self-titled, sama yang musik hati. Iya. Cuman itu album Psycho Geist. Dari situ ke sini, ini enggak pernah ada album Psycho Geist. Semuanya single. Single semua ya? Semuanya single. Dan enggak terikat waktu, enggak terikat jadwal, bikin aja. Dan karena memang semuanya udah bisa dikerjain di rumah, jadinya enggak, enggak nunggu orang, enggak terikat sama label. Purpose-nya kuat, niatnya kuat, value-nya kuat, karena memang, gue suka gitu. Dan independent. Dan independent juga ya? Iya itu ya. Dan independent. Independent. Maksudnya, harus bisa, orang bilang, thinking out of the box. Tidak ada box. There is no box. Selalu kreatif ya? Di luar ya? Kita bisa, bukan cuma di luar, tidak ada box-nya itu enggak ada. Kita bisa bikin apa saja yang kita mau. Selama konsepnya jelas. Selama kita berani untuk ngejalaninnya. Kadang-kadang kan kita harus lihat, oh gue bikin lagu, kayaknya gue harus selalu bikin lagu, lalu gue posting ke sana, kemari harus minta orang lain, tolong dong repose dong bro, ini promohan gue, atau kerjasama sama radio. Enggak ada yang salah dengan itu. Semua orang boleh lakukan apa yang mereka rasa, perlu untuk menjadi, apa ya, langkah promosi. tapi kadang-kadang sebuah lagu itu bisa naik, misalnya gue bikin lagu, bisa aja lagu yang gue bikin tahun 2008, baru pecah di lagu di tahun lain gitu. Misalnya, ini teman-teman yang lagi pada nonton, misalnya ada yang tahu lagu Saikoji yang judulnya Jalan Panjang, itu lagu udah lama sebetulnya. Udah lama, tapi tiba-tiba di beberapa tahun terakhir, pecah lagi, banyak yang repose, banyak yang ini. Jadi kita gak akan pernah tahu, karya yang sering kita bikin ini itu, akan berpengaranya. Kapan akan pecahnya ya? Kapan akan pecahnya. Kapan, kapan sebuah, kemarin ada satu lagu, dari album yang udah lama, judulnya Ayah, tiba-tiba ada film, yang lagi mau selesai, dikerjain, mereka minta lagu itu untuk dipakai di film. Soundtrack, oke. Sebagai soundtrack, sebagai satu bagian dari film juga gitu. Jadi kita gak pernah tahu, yang penting kita berkarya dulu, yang penting kita cinta dulu. Kalau, ini untuk teman-teman yang mungkin tertarik untuk jadi rapper, kalau lu nyemplung ke dunia rap dan hip-hop, karena memang lu pengen cepat dinotis orang, berarti lu mesti siap dengan berpacu, kejar-kejaran dengan trend. Tapi kalau lu tahu, lu pengen jadi rapper, karena ada kegelisahan, ada pesan, ada value hidup yang lu rasa, gue pengen bikin lagu supaya orang bisa menerima manfaatnya dari karya gue. Lu gak perlu kejar-kejaran sama trend. Just keep making what you think you need to do, pada akhirnya kalau lu konsisten, orang akan notice. Nah, gue gak bisa bilang bahwa yaudah lu lakukan ini setahun-dua tahun, pasti lu akan sukses, lu akan bisa jalan dan konsisten kayak gue. Ya. Gue udah 20 tahun ngerjain ini. Wow, 20 tahun bro. Padahal usia lu sekarang berapa nih? 37 ya? Iya, betul. berarti wow, dari 20 tahun konsisten ini jarang-jarang loh ini. Sekarang orang jadi youtuber aja begitu view-nya rendah langsung resign, gak ini lagi, gak lanjut lagi kan. Karena gue nemuin asiknya ngerap itu apa? Banyak orang yang mungkin memandang sebelah mata itu tadi karena stereotip. Wah, rapper itu pasti yang hura-hura, yang bling-bling, yang nampil, yang isi liriknya tuh yang orang tua dengernya pada pusing gitu. Kalau gue justru nemunya, rap itu adalah satu bentuk ekspresi dimana kita perlu wawasan yang luas. Kita perlu kosa kata yang banyak. Kita perlu daya imajinasi yang tinggi dan kita perlu kemampuan untuk menceritakan semua yang udah kita tulis itu dengan style yang tepat. Gak segampang itu. Gak segampang itu. Gak cuma karena bisa nulis lirik, terus kita bisa ngerap. Gak cuma karena kita bisa ngerap gaya baju kita keren. Enggak. Itu semua itu gabungan dari beberapa hal yang kalau kita nemu formulanya, kita nemu purpose kita, kita bikin pasti lagunya ada manfaatnya. Pasti lagunya ada dampaknya. Wow. Iya, iya. Oke, bro. Sedikit kembali tadi pertanyaan tentang investasi mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Dari pengalaman lah, mungkin di usia-usia kita seperti ini ya, milenial ataupun mungkin lebih muda lagi. Dari pengalaman Brosegoji, yang aman, yang nyaman itu investasi apa sih yang udah pernah Brosegoji lakukan gitu. Kalau memang berkenal untuk di-sharing. Investasi ini maksudnya udah pasti kita kayak naruh uang di sesuatu gitu kan? Iya, atau mungkin intinya duit-duitnya kita pekerjakan kan itu arti investasi ya, money works for you kan gitu ya. Selain dari income kita. Iya, tapi kita juga harus memantau sebetulnya. Betul, ya. Percaya atau enggak, gue gak punya sampai saat ini, ini baru-baru mau mulai dipikir, tapi sampai saat ini belum punya kayak bisnis sampingan yang establish. Jadi kayak investasi buka restoran atau buka apa, enggak. Gue memang fokus on my art supaya tetap itu yang menghasilkan. Tapi, dua tahun terakhir ini gue memutuskan untuk mulai investasi di, ngomong dengan financial planner, dan mereka ngebantu banyak hal sebetulnya, gak cuma investasi doang. Salah satunya adalah ngebantu supaya gue bisa dapat asuransi kesehatan gitu misalnya. Karena dari kemarin kalau di alami asuransi kesehatan sendiri dengan badan kayak gini kayaknya susah banget gitu tembusnya. Iya, sama lah kita bro. Tapi di sisi lain mereka juga ngebantu kalau misalnya gue ada dana lebih, mereka yang atur untuk diinvestasikan di saham atau di reksadana. Reksadana, oke. Yang mana ya tergantung setiap orang gitu. Tergantung orang, tergantung ngertinya. Cuman, menurut gue ini sesuatu yang gue ngeliatnya bukan kayak gue investasi supaya besok kalau susah bisa gue ambil duitnya. Fokusnya bukan itu. Fokusnya adalah gini, gue anakku 23. Oke. Begitu gue punya uang, gue akan mulai investasiin untuk pendidikan mereka. Iya. Jadi saham dan reksadana ini, kalau misalnya nanti dia berkembang-berkembang, itu bukan untuk dana tiba-tiba gue, tapi lebih kayak gue investasiin untuk sekolah mereka. Iya. Di sisi yang lain, investasi mungkin bukan cuma sekedar investasi, menabung juga penting. Iya, saving ya. Menabung, saving. Karena kita dengan teknologi sekarang, dengan online shop itu sangat memudahkan kita untuk beli. Bisa paket-paket dan paket-paket berdatangan tiap hari. gampang banget, gak ketik-ketik-ketik, pesen. Datang. M-banking, hari itu yang sama juga bisa datang gitu. Iya. Kita, negara kita ya dibanding Amerika, Amerika juga punya sistem yang sama, tapi biaya kos kita lebih murah dan lebih cepat somehow. Iya. Enggak, enggak tahu deh kalau negara lain, karena gue ngomong sama teman-teman gue di Amerika, mereka juga bisa di hari yang sama datang, cuma kosnya mahal banget. Sebenarnya kalau kita, ya paling berapa sih seharga satu Starbucks, kita udah bisa mau barang yang kita mau, dalam tiga jam udah nyampe ke rumah. Iya, betul. Nah, itu dia, apa namanya, gimana caranya supaya kita ngebuka mindset kita dan menabung. Menabung itu penting. Iya. Menyisihkan, aduh, sebenarnya banyak caranya, kalau misalnya kita googling aja, caranya orang nabung itu banyak banget di mana-mana. Tapi, kayaknya bukan cuman sekedar investasinya, tapi ada satu mindset di mana kita punya sosmed, kita pengen cepat-cepat tampilin kita punya sesuatu. Hmm, itu dia ya. Itu dia tuh yang bahaya tuh. Sepatu baru, baju baru, topi baru, apalah gadget baru. Iya, betul. Kalau, bukannya gue gak posting, gue juga pernah kayak gitu posting. Ya, semua orang pernah mungkin ya. kayaknya pengen share kebahagiaan ini dengan orang. Iya. Tapi mungkin coba gimana caranya supaya fokusnya dengan apa yang kita punya di rumah, kita tungguin. Karya baru. Nah, itu mungkin mindsetnya lebih ke situ. Karena, kalau kita spending sama kita berkarya, kalau kita spending ya duit abis, barang ada, tapi yaudah jadi barang. Yang lainnya cuman kita. Makanya cuman di situ, belum tentu itu berubah jadi sesuatu. Tapi, kalau kita berkarya dibanding cuma sekedar spending, karya orang lain lihat, orang lain bisa apresiasi. Kalau orang likes, 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 kan kita masih senang. Tapi di saat yang sama, itu karya suatu saat bisa menghasilkan sesuatu lagi balik untuk kita. Ada contohnya nih, di masa pandemi ini. Iya. Jadi, di awal-awal, sebetulnya udah gak tau lagi mau ngapain. Yang tercetus di ide adalah, kayaknya gue bikin lagu aja lah. Bikin lagu judulnya di rumah aja. Iya itu tuh. Pecah itu kayaknya itu. Itu, lagu, video clip itu semua kerjain di rumah. Wow. Dishoot di rumah. Setelah lagu itu naik, yaudah waktu itu lagu naik, yaudah santai aja. Maksudnya gak, gak dipromoin gimana-gimana banget. Lagunya ada di Youtube. Itu? Gak ada promo sama sekali itu ya? Ya gitu doang, taruh di Instagram. Wow. Sama taruh di Youtube. Cuman memang, orang notice, mungkin mereka ngerasa, ada relevansinya. Relate dengan lagunya. Relate dengan maknanya. Dan lagu itu pun, gak ada pandemi pun sebetulnya masih bisa. Karena kadang-kadang kita pengen di rumah aja gitu. Betul. Oke. Di awalnya memang, yaudah rasanya biasa aja. Bikin lagu, bikin video, upload. Sebulan, dua bulan kemudian, gue dihubungan sama Gojek. Mereka minta gue ngerjain lagu dan video di rumah. Dan menghasilkan akhirnya buat gue. Kenapa? Karena mereka ngeliat kapasitas dan konsistensi gue berkarya. Gue gak dikekang sama tempat. Gue gak dikekang sama alat. Gue bisa kerjain semuanya di rumah. Wow. Dan, dan, dan apa ya, hal-hal seperti ini yang, kalau kita ngomong saat-saat, hari-hari seperti ini, itu yang menarik buat, buat company-company dan produk-produk ini. Misalnya lu sebagai seorang rapper, nanti suatu saat, yang nonton ini, lihat bahwa, kreativitas lu yang lu tampilkan di social media itu akan sangat menjadi penentu apakah orang mau kerjasama sama lu. Lu tanggap melihat situasi, bisa menceritakan balik dan lu punya kemampuan untuk menulis sesuatu yang punya relevansi dengan banyak orang. Kalau lu punya itu semua, dan lu bisa berkarya, gak terbatas, gak harus pergi ke studio dulu, gak harus nunggu orang dulu. Apalagi kalau lu bisa ngerjain visualnya sendiri, gue jamin, pasti banyak yang mau kerjasama sama lu. Wow, ini menurutku ini poin yang luar biasa ya. Apalagi tadi contohnya, berkarya dulu, akhirnya datang brand itu sendiri gitu ya. Itu gak semua orang itu bro yang punya apa ya, kesabaran kan. Zaman sekarang itu kan, katanya kan, kalau dari riset itu kan, anak-anak muda sekarang, milenial salah satu kelemahannya kan, untuk sabar dan konsisten kan. Gampang untuk, apa, bosan gitu ya. udah langsung pengen, kalau bisa gue kerja hari ini, besok udah yang ada, ada brand yang kontak gue, untuk ayo kerjasama kan gitu kan. Lalu gak gitu, gak gitu cara kerjanya. Gak gitu, konsistensi. Apalagi, apalagi, mau mereka jago pun, ini, komputer, handphone kita, banyak orang melakukan hal yang sama. Betul. Apa yang akan menjadi pembeda antara kita, dengan orang, dengan seribuan, puluhan, ratusan ribu orang lain, yang juga bikin konten yang sama. konsistensi. Itu yang dilihat orang. Makanya, buat mindsetnya dalam berkarya, bukan cuma sekejar ikutan tren, atau, pemasukan, itu harus jadi nomor kesekian. Kita harus cinta dulu sama yang kita lakukan. Karena, cintanya kita sama sesuatu yang kita lakukan ini, yang akan dinotis orang. Bukan seberapa viral, yang kita bikin saat ini. Kalau sekarang, Aaron udah usia berapa sekarang ya? Anak yang pertama ya? Dia, SMP sudah kalau nggak salah ya? Udah, belum ya? Harusnya kalau... 13, 13 tahun ini 13. 13 tahun ya? Kalau lu sendiri, gimana sih, mendidik atau, menyiapkan anak-anak nantinya gitu? Mereka nanti, apakah ikut jalur lu juga, atau gimana? Lu bebasnya, atau seperti apa? Sama kayak mungkin kebanyakan orang ya, pengen anaknya jadi versi lebih baiknya mereka gitu. Awal-awalnya memang si Aaron, kayak ada ketertarikan. Sempat bikin lagu bareng. Cuman, makin kesini, dia udah SMP, interest-interestnya dia juga berubah. Tapi, gue lihat, interest-interestnya itu ke arah yang baik. Dia punya, punya, apa ya, kesukaan khusus di bidang IPS, di bidang ketahuan sosial. political science. Dia ngerti banget loh, dia ngikutin. Kayak kemarin, pemilu, lalu sekarang, isu-isu politik, negara-negara, dan, apa yang lagi terjadi di Amerika, dia ngikutin. Dan, begitu gue nanya sama dia, persepsinya seperti apa, itu yang bikin gue sadar. Gue harus nyapin, dana pendidikan, karena anak ini harus gue support dengan tepat. Iya, iya, iya. Jadi, saat ini, gue tenang. Kalau perlu, gak jadi rapper, gak apa-apa. Yang penting dia nemuin passionnya dia. Dan, 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 kelihatan gitu, maksudnya, waktu gue ngomong sama dia, apa ya, dia tuh suka banget, memang nyari-nyari info, lebih lanjut, gak cuman sekedar ngeliat, apa yang lagi ramai di social media. Kadang-kadang pandangannya, dia bisa berbeda sama bapaknya. Tapi, disitulah, dimana dia kritis, dia bisa jawab, kenapa dia, mikir seperti itu. Dan, dan buat gue, itu, gue lebih bangga itu dibanding, dia berusaha ngejar jadi rapper, ngikutin bapaknya. Iya, iya. Jadi, dia akan memilih jalurnya, yang penting kita sebagai orang tua, selalu support ya. Kita support ya. Kalau Kak Tesi ini gimana nih? Saya kadang-kadang sering dia di Instagram juga, ya apa, terlibat juga nih, dalam rekaman, membantu juga tuh. Karena ada video-video, lucunya itu. Itu memang support, itu juga terasa ya. Dari istri dia ya. Dia memang, di awal-awal karir, ikut sama saya Koji, itu kemana-mana, memang dia, dia mendokumentasikan kita awalnya. Oh, oke, oke. Tapi begitu, dengan anak udah makin nambah, kadang-kadang dia gak bisa ikut. Tapi, jiwa senang mengabadikan momennya itu, tetap ada. Iya, iya. Jadi, beberapa tahun yang lalu, dia memutuskan bahwa dia mau belajar fotografi lebih lanjut. dan pelan-pelan, dari fotografer kita manggung, dia mulai fotoin temen-temennya, yang pacaran, yang mau nikah, secara gratis. Makin kesini, makin mantep posisinya dia jadi wedding photographer. Jadi, sebelum pandemi ini pun, dia juga sebetulnya sibuk. Dia pernah fotoin orang sampai ke luar negeri, sampai ke Jepang, ke Perancis, ke Amerika, ke Hawaii waktu itu. Malah jadi serius ya? Jadi serius, jadi serius. Wow. Dan sekarang pun, ini dia di rumah, gak ada ini kan, gak ada klien pastinya. Dia bikin banyak hal yang dia temuin juga, belajar dari social media, dan dari teman-teman, ada namanya virtual photography. Jadi, difotoin, ini biasanya ada dua cara untuk melakukan itu. Satu, kita bisa pakai smartphone, tapi pastinya harus Apple, karena dua sisi harus pakai Apple, dia FaceTime, lalu yang bergaya di sisi sana, di FaceTime, terus difoto sama dia, lalu dia edit. Nah, kalau misalnya gak seperti itu pun, ada teknik lain lagi, namanya dia pakai iPad, jadi ini sinyalnya harus kencang, supaya gambarnya gak patah-patah. Modelnya di rumah, dianya di rumah sendiri, lalu dia foto pakai, kamera DSLR. Dan itu pun berapa kali dia ngerjain, dia dapat memasukkan. Memang, ini tergantung gimana caranya kita menggunakan teknologi. Kita semua paling cepat beli gadget. Kita pengen punya smartphone, kita pengen punya tablet, kita pengen punya iPad, tapi ternyata, ini tuh super komputer mini, yang fungsinya lebih banyak daripada cuma untuk pakai sosmed. Tergantung kita memilih makanya gimana. Kebanyakan kan orang-orang beli, handphone harga 10 juta, 20 juta, cuma buat sosmed, telepon, nonton Youtube gitu ya. Iya, banyak banget yang bisa dipakai di situ. Dan dia kemarin sama temen-temennya dari Project Slingshot, bahkan mereka bikin proyek, dimana mereka ngebantu UKM kuliner, yang terhenti usahanya, atau yang susah usahanya, yang belum punya foto profesional produknya. Yang harus mereka lakukan adalah cuma kirim makanan, nanti dibagi sama Project Slingshot, yang di Jakarta Selatan banyak yang dilempar ke rumah kita, terus difotoin secara profesional sama istri gue. Secara gratis. Secara gratis ya? Cuma ya kendalanya adalah, begitu makanannya selesai, gue jadi tambah gemukan, soalnya gue yang makan. Sayang terbuang ya? Sayang terbuang ya, enak juga sih, cuma kan jadinya jadi tambah, gak kurusan, karena malah tambah berat. Kita harus semangat bro. Gue bisa rasakan. Oke, gak kerasa ini sudah hampir 50 menit kita diskusi, mungkin bertanya-pertanyaan terakhir nih, yang penting juga, ke depannya ini apa yang menjadi rencana? Mungkin 3-5 tahun ke depan, apa rencana-rencana dari Brosecoji nih, yang akan dimunjukkan dalam waktu 3-5 tahun ini? Ada dua hal yang ingin dilakukan. Jadi dalam perjalanan berkarya di industri showbiz ini, selain nge-rap, udah nyerempet ke radio, udah nyerempet ke TV, udah nyerempet juga ke perfilman. Pernah main film juga. Sampai saat ini pun, sebetulnya di luar bikin musik buat Saekoji, atau pernah main film pun, sebetulnya ada kerjaan juga, proyek juga, dimana ngerjain soundtrack, atau ngerjain scoring film. Ya, scoring film ya, bikin ini ya. Ya, ya. Nah, cita-cita terbesarnya, dalam 3-5 tahun ke depan adalah, pengen bikin film sendiri yang bertema hip-hop. Oke. Sudah ada gambaran, sudah ada ya, kayak sinopsis kasar, tapi, nggak buru-buru, sambil pelan-pelan dipelajari, sambil tanya teman-teman yang sutradara, sambil belajar-belajar nulis skrip sendiri, supaya nanti bisa diwujudkan. Tapi, yang pasti, perspektifnya adalah, film hip-hop ini, bukan mau berusaha kebarat-baratan, justru akan menggabungkan antara, clash culture-nya antara kita sebagai orang Indonesia, dan seorang rapper gitu. Itu tujuannya. Satu, pengen bikin film bertema hip-hop sendiri. Oke. Jadi kayak film, apa, musikal gitu ya? Kalau film musikal kan, biasanya banyak nyanyinya. Ini pasti ada lagunya, tapi belum tentu, belum tentu musikal juga sih. Tapi ya, nanti dicari lah gimana, bentuknya nanti pasti ada. Iya, iya. Yang kedua, sebetulnya, pengen banget bikin, kalau orang bilangnya record label ya, tapi bedanya dengan record label yang tipikal adalah, orientasi adalah, begitu dia bikin sebuah record label, ada uang yang dimasukin untuk artis-artisnya, dan pasti pengen ada pemasukan ulang. Di sini sebetulnya, bukan cuma sekedar record label, tapi memang pengen support, nyari talent-talent rapper-rapper, yang punya value yang sama, yang punya purpose yang sama, punya kecintaan yang sama, dan fokus untuk berkarya untuk jadi dampak. pengen bener-bener di-establish gitu. Jadi punya satu komunitas, dimana semua orang berkarya dengan style-nya masing-masing, tapi purpose-nya sama, dan dampaknya ada. Makanya, tahun 2018 kemarin, gue rilis lagu judulnya, Go Young Cup Low. Iya, bahasa Inggris. Tapi bacanya Go Young Cop Low. Tapi sebetulnya, Cop Low-nya itu ada kepanjangannya nantinya. Jadi sempat, udah-udah sempat bikin sosial medianya, cuman belum bener-bener di jalan, karena nyari orangnya yang tepat, yang susah. Cop Low itu ada kepanjangannya, C-O-P-L-A-W. Kan kalau Cop Low kan, Cop Low, K-O-P-L-O. Tapi ini usulnya kayak bahasa Inggris, Cop, Policy, Law, Hukum. Polisi, Law, Hukum. Gak ada hubungannya dengan polisi dan hukum, karena itu semua singkatan. Cop Low, Community of People Laying Awesome Words. Komunitas orang-orang yang bisa menampilkan atau menyajikan kata-kata yang luar biasa. Nah, itu tujuannya. Mau bikinkan semacam kolektif record label, tapi yang bukan cuma sekedar gaya-gayaan. Maunya, apapun yang dikeluarkan dari produk, dari Cop Low ini sebagai sebuah record label, bermanfaat buat banyak orang. Gak cuma sekedar kita riding the trend. Nah, itu nyari orang-orang yang susah. Iya, iya. Harus punya visi-visi yang sama istilahnya. Betul, betul. Gak perlu lalu langsung kita bicara duit dan langsung ini ya. Gak buru-buru makanya. Gak buru-buru. Iya, iya. Oke, mungkin pesan terakhir nih buat pembaca pun penonton Tagar TV. Mungkin bisa di-share sesuatu atau mungkin ada pesan Brosekoji. Oh, ada pastinya. Iya. Dalam 20 tahun berkarya ini kadang-kala yang paling benar-benar jadi pecut itu bukan cuma sekedar menghasilkan duit atau gagal. Tapi kadang-kala dalam interaksi kita dengan orang-orang lain, terutama di zaman netizen seperti ini, komentar itu selalu datang dan pergi. Jadi kadang-kadang biasanya batu sandungan terbesar untuk seseorang berkarya itu adalah ketika ada komentar, baik itu di kolom feed atau komentar orang lain yang mengomentari karya kita gitu. Karena kita sangat persona. Di layar yang kecil ini kita ngeliat karya kita diomongin orang kan kayak kena gitu ke hati gitu. Atau tulisan kita lah atau apa. Kita kayaknya kita sangat gampang terpengaruh oleh apa yang orang bilang. Kalau misalnya konstruktif kita terima. Kalau misalnya dipuji kita terima. Tapi kalau misalnya kita kayak cuma sekedar dicelak doang, kadang-kadang kita sakit hati atau kayaknya pengen pengen kesel nih, hater nih kayaknya nih. Nah ini ada satu quote buat semua teman-teman yang lagi nonton. Cacian itu latihan, pujian itu ujian. Waktu kita dicaci kita dilatih mental kita. Waktu kita dipuji kita sedang diuji. Supaya kita gak nyaman, terlalu nyaman dengan kondisi kita sekarang. Jadi bisa dicatat, bisa diingat. Moga-moga 10-100 tahun ke depan orang ingat, ini saya keuji yang bilang, cacian itu latihan, cacian itu latihan, pujian itu adalah ujian. Cacian itu adalah latihan, pujian itu adalah? Ujian. Ujian. Wow, ini cocok nanti. Jadi clickbait ini kayaknya nanti. Oke, sudah terasa hampir 60 menit. Kita satu jam bersama dengan Saikoji, rapper yang sangat konsisten di Indonesia. Ada banyak hal yang kita pelajari bersama dari pengalaman dari Saikoji. Semoga itu bermanfaat. Terima kasih sudah menyiapkan waktunya, bro. Semoga kita bisa kolaborasi lagi di lain kesempatan. Thank you. God bless you. God bless you, bro. Thank you. God bless 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 you.